Oke kali ini lagi di Solo setelah kemarin ke Jogja sekarang ke Solo kita mau rom-tour rom-tour hotel eh sekarang kita udah masuk 3111 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel lima pati kali ini mau rom-tour hotel di Solo ya setelah kemarin bahas hotel di Jogja sekarang kita rom-tour hotel di Solo dan ini ya kita langsung lihat windows seatnya coba Wow look it is us eh dan di luar asri banget ya cuma pemandangannya agak serem ya kita bahas satu-satu eh dan seperti standar hotel pada umumnya di sini ada TV LED eh ini kurang tahu temanya temanya apa kalau kemarin waktu di Jogja kan temanya klasik di sini ada meja ya buat kerja lah meja kursi dan kerja di sini ada lukisan wayang ini menandakan Solo banget ya Hai dan ini ada dua kasur bed dan disana sekarang partnernya Pak Robby kemarin Pak Junit dan ini kasurnya yang gue suka di bangunan ini itu interiornya minimalis ya saya suka yang simple-simple kayak gini ketimbang yang neko-neko atau adanya dan ini kursi kursi ini kursi buat santai Hai enaklah kita coba duduk uh dan ini kursinya nyaman banget cuy sumpah ini kursinya nyaman dan di belakang ada lampu ini kayaknya ruangannya settingannya agak gelap ya karena di atas itu nggak tahu itulah lampunya masih nyala apa enggak kita cari saklarnya dulu di tengah ada meja sama telepon remote TV remote AC ini yang dua bed ya dua kasur karena kita lagi ada kerjaan di Solo kemarin ada kerjaan di Jogja jadi sekalian review lah hotelnya biar buat di share ke kalian dan disini depan pintu ada kamar mandi nanti nanti kita bahas lemari dulu nah ini barang bawaan gua di sini ada lemari ini horna interiornya pakai full kayu semua ya jadi beda kalau kemarin di Jogja itu pakainya HP elah atau multi triptek kalau disini pakai kayu ini kemarinnya jadi lemarinya langsung gantung lantai cuy nyambung pakai cuma pakai lemari gantung dan ini buat ngantung baju dan disini ada cermin full sampai bawah disini dua gelas poci ini buat menghangatkan air barangkali kalian mau minum kopi atau teh disini udah sediain kopi teh gula teh 2 kopi 2 dan semuanya gula dan gulanya ini banyak gak beda-beda disini ada dua air mineral dan namanya pelangi merknya cuy eh dibawa kayaknya kalau nggak berangkas kulkas biasanya bagi pecinta air minum dingin disini sedia kulkas min ya dan disana ada gelas cuma sayang gelasnya satu padahal penghuninya dua eh kita apakah menginap di hotel ini tiga hari lah karena kerjaannya tiga hari kita tutup sekarang kita masuk ke bagian kamar mandi dan kamar mandi kita buka langsung cermin mantep banget nih dan disini ini pad rumah buat pak mandi buat mandi jadi kayaknya kita mandi langsung berdirinya disini soalnya enggak ada lagi dan soalnya enggak ada lagi shower ya showernya cuma ada disini dan kita langsung mandi di sini disini kayaknya ini ada dua andok satu ini apa ya kayaknya ini sih dua buat keset ya karena belum disetiain keset di luar ya tempat sampah dan seperti biasa disini kita dapat sabun-sabun sama sampo dua sama sikat hodol eh dan lihat kamar mandinya tapi ini lebih nyaman sih ketimbang waktu yang di Jogja karena di Jogja itu bener-bener kurang nyaman di AC nya ya entah saya yang nggak bisa ngatur AC nya atau gimana soalnya terlalu dingin ruangannya karena nggak bisa diatur uh uh Oke kita coba keluar ya dan ini pemandangan di luar Rokitis dan disana ada kolam ikan ya di sini ada dua korsi buat santai kita coba dudukin dan ih nyaman banget cuy Oke mungkin gitu aja videonya saya Imam see you the next video karena saya mau istirahat udah capek banget tadi di perjalanan di sini